Background si seorang chef ini, apakah memang dari awal itu sudah memberikan image bahwa chef itu selalu menciptakan makanan atau membuat makanan atau masakan yang memang selalu makanan sehat atau baru-baru terakhir ini aja? Baru-baru terakhir di Jakarta. Apa kira-kira yang menjawabkan? Aku dulu tuh memang spesialis tuh masakan bangka. Papa mama tuh jago, papa mama tuh memang udah pinter masak. Mama saya tuh bisa bikin apa aja, jadi bantu papa saya mencari nafkah. Oh jadi men-support lu agak, tadi kan chef bilang bahwa bisa masakan bangka ya, bawa nggak? Gak lain kali ya, gua bawain ya. Nah terus, jadi kan saya anak ke-11 nih. Oh, anak ke-11 nih. Yang si mama saya yang bisa masak bisa bikin anak banyak ya. Soalnya kan zaman dulu kan gak ada gadget kan, jadi yaudah mereka, yaudah, tiap malam ya. Iya, tiap malam bikin anak aja. Jadi si papa tuh ngolas terus, si papa ngolas terus. Iya, terus. Jadi total anak-anak berapa papa mama? Tadinya 12, kakak meninggal satu jadi 11. Jadi kenapa anak ke-11 terus? Anak ke-11 ke paling kecil, jadi yaudah lebih deket ke orang tua, jadi liatin mereka masak gitu kan ya. Nah tapi pas udah saya tamat SMA, saya mau ambil sekolah chef tapi papa nggak punya uang. Oke. Wow, bentar lagi ini kita. Buka puasa ya, bentar lagi buka puasa. Kita kabupuri Tendi di Cherry Wish, your wish. And my dream or my wish come true. Jadi bisa kedatangan seorang chef, tapi nanti kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Hai Chef Adrian, apa kabar? Apa kabar Chef? Ini temen aku, sahabat aku Tendi. Iya, dan akan jadi sahabat kita semua ya Chef. Jadi kedatangan Chef itu tepat sekali di hari ini. Ya sopan dong masa Tendi di depan mukanya. Ini biar bukti sama temen-temen. Di hidungnya Tendi sekarang lihat. Kan pakai masker. Masker ya. Sehat Chef? Sehat dong. Selalu sehat, sehat, sehat. Itulah yang selalu gue kagumkan dari sisi saya. Karena Chef sebelet ya. Coba Tendi lihat. Coba tolong berdiri, apakah tetap langsi atau langsung seperti bukti? Coba. Gini dong Chef. Ya ampun, Chef. Oh langsung rajin ya Chef? Push up. Push up, ya ampun. Push up aja? Push up terus main dumbbell juga. Wih, silahkan duduk lagi Chef. Dan ini mungkin pasti juga cara makan juga ya Chef. Ya dong, saya tetap jaga pola makan. Sarapan pagi. Aku tuh tiap menit sarapan loh. Sarapannya gimana dong? Ya ampun. Apaloh ketawa-ketawa. Jadi tuh ya kalau dilihat Instagramnya Chef. Itu enak-enak semuanya. Gambar-gambar itu cantik-cantik semua dibuat. Wih, wih, gue cek. Chef, nama Instagramnya Adrian Cia, right? Iya, Adrian Cia. Tuh, E-D-D-R-I-A-N. Udah tau, gue nggak buta huruf. Sial ya. Tada! Udah gue follow loh. Oke, scrollnya dong. Ya sabar dulu boleh nggak gue ngasih liat namanya dulu? Udah gue follow back. Ya sabar aja dulu, kenapa sih? Ya ampun. Ada nggak makanan yang bisa bikin orang sabar? Apa? Ada nggak? Ada empe-empe. Empe-empe udangnya juara. Iya bener. Jadi punya terus gitu ya. So kill gop. So kill gop. So kill gop. So kill gop. Makan makanannya tuh ya enak banget. Kalau sarapan paginya apa, makan siang, makan malam semuanya ada. Semua di situ ya. Bener-bener sih? Berbagai warna ya. Berbagai warna. Berbagai warna. Jadi beti itu cerita sama gue. Bahwa gue punya kenalan seorang chef. Aduh gue pikir chef, apa kelebihannya? Gue bilang gitu. Iya. Satu makanan sehat yang diolahnya, yang dimasaknya, yang dikaryakannya. Terus udah gitu. Itu kalau gue liat dari Instagramnya tuh chef ini punya daya tarik apa coba? Warnanya. Nah, betul. Dendi. Menggugah selera. Iya, bener. Keren banget untuk bisa tampilannya. Oke. Karena hidup ini kan penuh warna. Iya. Jadi makanannya pun juga harus penuh dengan warna. Warna, warna. Oke, baik. Nah ini kan sebentar lagi mau buka puasa ya. Pasti lagi ngabuburit ya. Iya. Kan jam-jam ngabuburit. Betul. Apa tuh? Kira-kira udah punya persiapan apa untuk buka puasa nanti? Selain yang udah mau disiapin di sini. Iya, biasanya nanti kalau kita ngabuburitin di rumah. Kadang-kadang tuh kalau ngabuburit itu kan kita suka hunting makanan gitu. Itu udah lu pikirin dari jam berapa? Udah di jam berapa? Siang. Kalau gua puasanya dari jam 7 pagi udah gua pikirin. Kayak gua puasa pake apa ya? Biasanya ngabuburit itu kita baru-baru sama temen-temen gitu. Sambil nunggu buka puasa kita ngobrol kek, ngumpul gitu. Menunggu jam-jam beduk ya. Iya kita bergibah gitu. Astaga. Lu udah batal duluan ga? Tapi sebenernya menurut anda ya Bekti, apakah itu ngabuburit tanpa baca? Ngabuburit itu bahasa Sunda Tendi. Artinya Tens. Tanpa baca. Kegiatan menunggu azan maghrib. Ngabuburit gitu ya. Jadi pokoknya banyak-banyak macam hal. Jalan-jalan kemok ya kan. Mungkin juga apa namanya biasanya ya diisi dengan mengaji gitu. Candor nunggu buka puasa. Sama cari takjil. Itu dia. Sumbernya kan disitu nyari takjilnya itu Tendi. Chef, Chef kan asal dari Bangka ya. Iya Bangka Belitung. Nah kalau di sana Bangka Belitung kalau jam-jam ngabuburit itu orang bisa ngapain? Sama sih tadi seperti Indra bilang gitu kan bareng sama temen-temen. Karena di sana kan ga ada mall ya. Jadi bisa kumpul di rumah temen gitu. Terus kumpul di satu tempat, taman gitu. Oke oke. Jadi pokoknya itu jam-jam yang ditunggu untuk menjelang buka puasa. Betul sekali. Nah sekarang tuh dalam hal mencari takjil. Sekarang ini kan banyak banget tuh takjil-takjil ya. Itu kadang-kadang tuh ada yang nah ini kita ga usah perlu jauh-jauh. Ini kita lihat di depan wajah kita ini. Ada takjil yang memang biasa kita. Gue yang mau bilang itu. Astagfirullahaladzim kenapa sih? Kan tadi ada yang di brief kasih tau ini kan? Gak ada, gak ada yang di brief kayak gitu. Iya kan dibilangin gue yang ngomong ini kan. Ya udahlah. Astaga Tuhan. Itu kan aku nadanya. Tapi lagi puasa gak boleh marah-marah ya. Bukan marah-marah. Itu orang kepulauan gitu. Gak itu kata-kata gue. Ajar ya lo. Orang kepulauan gitu kok. Jadi turun loh darah gue ini. Naik Teddy. Oh iya bener. Silahkan. Jadi bukti. Menurung aku buru itu kan salah satunya adalah selain kegiatan untuk ibadah. Terus bercengkrama. Terus jalan-jalan. Gue tuh udah nyiapin takjil buat lu bukti. Oh gitu. Udah ke depan mata udah kelihatan Teddy. Maksud gue ini yang punya versi gue yang gue siapin tadi. Oke. Lo yang nyimak kalo tadi waktu di brief. Maaf ya Chef. Gak apa-apa. Terus kalo gak pernah hari kan. Jutlan. Jadi bukti gue udah nyiapkan. Ini udah gue siapin buat lu. Gua cari. Yang minyak-minyak gitu bukti bukti. Yang minyak-minyak. Yang goreng-goreng. Gue suka anakku banget Teddy. Terima kasih. Terus ini nih yang gulanya banyak banget. Oh. Lu kan setengah manis-manis bukti. Iya Teddy. Kalo kita pergi aja lu suka minta bekalinya kue-kue kayak omah-omah gitu kan. Iya betul. Kue-kue pasar. Janganan pasar. Tapi kalo dilihat lagi. Ini kan banyak banget takjil yang udah kita siapin. Ada yang persembahan dari gue. Ada juga yang kira-kira bukti pilih yang mana. Hah? Ini bagus amat warna-warnanya. Ini dari Chef yang buat. Waduh. Tapi aku tanya dulu sama Chef. Chef ini sehat apa enggak yang ini Chef? Yang mana nih? Ini nih Chef. Coba Chef lihat. Coba ya. Ini apa nih Chef? Yang ini mangkok. Mangkok ini kukus. Sama ini kukus masih oke lah ya. Oh ini kukus. Ini kukus. Ini kukus oke. Kalo goreng-gorengan. Ini ada apa namanya? Cucur. Cucur. Ini? Risok. Risok. Pastel. Pastel. Ada sambal kacangnya Kak. Waduh. Enak banget tuh Chef. Kalo kita lagi buka puasa ngabuburit begitu kan Chef. Biasanya kan makanan lata-lata. Kalo saya sih pilih ini sama ini. Jadi yang lain gorengannya tuh jangan? Pengen sih makan dikit aja jangan banyak-banyak. Nah kalo ini Chef. Ini yang? Ini aku beli combroni endua banget. Nah ini. Kalo yang ini aku pilihnya ini sama ini. Yang mana tuh Chef? Ini apa namanya? Biji salak ya? Biji salak. Bagus tuh Chef? Biji salak itu kan bagus ya. Ubi-ubian sebagai pengganti karbon. Tapi yang manis-manisnya sih Chef ini? Sebetulnya kalo kita bikin sendiri bisa gulanya dikurangi. Oh. Jadi ga terlalu manis ya? Kalo misal kita beli di pasar kadang-kadang kan terlalu manis. Kalo kurang manis lihat aku. Tendi aku pergi puasa Tendi. Ga boleh muntah. Ga boleh muntah. Tuh mah. Tapi kalo mau yang lebih sehat. Ya. Emang ada yang lebih sehat? Mana Chef? Saya persembahkan buat kalian. Di sini. Oh ini. Coba lihat tuh. Ini bagus banget kan. Ini apa sih isi-isinya? Nah ini sebetulnya ini puding. Puding? Dari bunga telang. Bunga? Ini edible ya? Bisa dimakan ya. Edible Tendi? Ya boleh kan gue nyebut edible. Boleh. Dosa gue nyebut itu. Engga. Pahlanya berkurang. Jadi edible atau edi brokoli? Engga lucu ya? Lucu Tendi. Jadi ini puding yang biru ini apa Chef boleh ceritakan? Ini puding bunga telang dengan flavanila. Puding bunga telang dari bunga yang ini ya? Iya. Terus kita bisa topping pakai buah naga. Bisa topping pakai blueberry. Oh my god. Apa pasiatnya nih Chef? Pasiatnya itu kaya dengan serat dan sangat mengenyangkan. Jadi buat kita kalau misal BAB juga lancar. Ah itu tadi. Nah selama kita menjalankan ibadah puasa itu. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga makan. Ya. Biar kita juga gak kena panas dalam gitu kan. Dengan asupan buka puasa dengan yang sehat dan kandungan gulanya sedikit. Dan bergisi. Dan juga berserat. Ya berserat juga. Kadang-kadang kita kalau misalnya mau buka puasa tuh dari awal udah dipikirin. Aduh ntar gue bukainnya pakai apa ya. Kayaknya panggil ini deh. Tapi itu justru malah yang membuat kalori kita tambah banyak kalau kita makan ngacok. Padahal ini kan gampang banget kan tinggal dimasak aja. Ya gampang atas itu yang bisa. Kalau ini cara bikinnya gimana Chef? Ini cara bikinnya. Jadi kan ini kan. Nanti ada di sini ya. Apa namanya tulisannya ya. Bunga telangnya kan saya pilih kurang lebih ini ada 10 tangkai. Yang udah dikeringkan. Saya biasa banyak stok di kulkas saya. Udah di waktu dimasak itu agar-agar satu bungkus airnya 600 ml. Udah dicampur aja sama bunga telang. Bunga telang ya? Telang atau telang? Telang atau telang? Telang boleh aja. Jadi terus gulanya tuh saya cuma 2,5 sendok makan. Gak banyak-banyak ya. Kalau misalnya seandainya gak mau pakai gula juga boleh. Kenapa? Karena kan si flanya sendiri udah manis. Udah manis. Tapi ini manisnya pun gulanya juga sedikit. Oke. Jadi seperti itu gampang sekali kan buatnya ya. Gampang sekali. Nah oke. Terus kemudian. Nah terus ini juga bisa. Ini kan kalau misal untuk biar cantik seperti ini. Kalau misal kita buat sahur. Juga bisa. Ini di dalam jar kayak gini. Terus ada tutupnya. Hmm. Itu buat sahur nih. Ah cakep banget. Iya kan. Oh iya. Ada tutupnya. Jadi ini bisa disimpan di kulkas. Kulkas. Atau buat besok lagi. Iya berjual juga bisa sih sebetulnya. Iya bener-bener. Lucu kan. Bagus lagi Andi. Kok gak ada bunganya? Bunganya abis. Tapi garnis itu penting ya. Iya kan. Maksudnya buat memikat kita biar. Sama halnya. Kayak misal Indi kan misal udah cantik nih. Masa sih. Halo. Biasa wanita. Ciptaan Tuhan semua wanita tuh pasti udah cantik kan. Tapi tetap harus ada aksesorisnya. Iya bener kan. Sama halnya dengan. Makanan. Kita membuat makanan. Tetap harus digaris. Coba. Lihat begini kan. Iya. Ini nilainya berapa. Aduh. Kalau aku melihat gorengnya nilainya 10. Hahaha. Aduh. Kalau ini nilainya berapa. Ini karena cantik. Lebih prestis. Prestisius gitu ya. Ini 80. Tuh. Iya kan. Hampir kayak belak badan lu kan bukti. Udah enggak. Udah enggak. Aku 73 sekarang. Sorry ya. Ini kan ungu. Dimix dengan warna putih. Jadi kan cantik banget. Cantik banget. Jadi kita harus pintar-pintar bermain warna. Membuat makanan kalau beset itu. Jadi kita harus tahu. Ini warnanya bagus seperti apa. Jangan kamu nanti kasih flanya yang coklat kurang masuk. Iya. Karena warnanya udah gelap-gelap. Jadi enggak. Jadi harus yang terang. Chef sebelum kita membahas lagi. Apa namanya kontras. Takjil yang berikutnya. Background si seorang chef ini. Apakah memang dari awal itu sudah memberikan image bahwa chef itu selalu menciptakan makanan. Atau membuat makanan atau masakan yang memang selalu makanan sehat. Atau baru-baru terakhir ini aja. Baru-baru terakhir di Jakarta. Apa kira-kira? Aku dulu tuh memang spesialis tuh masakan bangka. Papa mama tuh jago. Papa mama tuh memang udah pintar masa. Iya. Apa tadi? Mama saya tuh bisa bikin apa aja. Jadi bantu papa saya mencari nafkah. Oh jadi men-support lu agak. Tadi kan chef bilang bahwa bisa masakan bangka ya. Iya bangka. Bawa gak? Gak lain kali ya. Gak bawain ya. Nah terus. Jadi kan saya anak ke-11 nih. Anak ke-11 nih. Yang bisa masak bisa bikin anak banyak ya. Soalnya kan zaman dulu kan gak ada gadget kan. Jadi yaudah mereka yaudah. Tiap malam ya. Iya tiap malam bikin anak aja. Jadi si papa tuh ngolas terus. Si papa ngolas terus. Iya terus. Jadi total anak-anak berapa papa mama? Tadinya 12. Kakak meninggal satu jadi sebelah. Gitu. Jadi kenapa anak ke-11 terus? Anak ke-11 ke paling kecil. Jadi yaudah lebih deket ke orang tua. Jadi liatin mereka masak gitu kan ya. Oh. Nah tapi. Pas udah saya tamat SMA. Saya mau ambil sekolah chef. Tapi papa gak punya uang. Ya udah sempat sedih juga sih. Sempat ngambak-ngambak waktu itu kan. Iya. Belum cukup dewasa gitu kan ya. Udah ngambak-ngambak. Begitu papa udah meninggal. Jadi saya gak sekolah gitu kan. Udah bantu kakak jaga toko kelontong. Gitu kan. Abis itu. Begitu papa meninggal. Saya udah merantau langsung ke Surabaya. Oke. Nah Surabaya 2 tahun gak betah. Terus balik ke Jakarta. Nah balik ke Jakarta pernah jadi sales. Semua pernah dicoba ya. Ya pernah jadi sales keliling. Pernah makan nasi padang. Wartok udah keliling semua cobain semuanya. Ya namanya apa. Dari nol tuh udah alami lah. Alami yang namanya gak ada uang. Gimana rasanya. Sudah merasakan lah ya. Merasakan. Nah pas begitu dapat rejeki. Terus aku buka toko di gelodok. Toko apa? Toko kelontong? Elektronik. Oh nyambung banget ya sama masalah dapur. Tidak. Itu buka kodak sendiri apa punya? Pas ada dapat warisan sedikit dari orang tua. Kok pikirannya buka toko elektronik sih kok? Biar cepat kaya. Iya. Karena pengen berusaha bangkit lagi. Jadi lihat temen dagang gitu ya. Pengen cepat kaya. Terus akhirnya ya udah buka toko elektronik. Akhirnya saya sadar itu bukan pasien saya. Oke. Yang boleh dikatakan. Terus kalau lihat kabel kayak lihat pasta gitu ya. Iya. Jadi. Iya. Akhirnya ya udah saya boleh dikatakan gulung tiker lah ya. Bangkrut ya udah. Bangkrut bangkrut. Akhirnya saya nganggur sebulan lagi. Saya fokus ke masak dengan apa yang saya punya skill. Pasien saya baru sadar saya dimasak. Akhirnya saya fokus dimasak. Gitu. Jadi kalau mendapatkan chefnya itu dari mana nih? Apakah ada sertifikat atau apa gitu? Waktu itu kan saya udah sempet ada dapet uang lebih saya sekolah di Jakarta Culinary Center. Oh. Untuk mendapatkan sertifikat. Sepertinya basically diajarin ya. Enggak usah diajarin saya udah tau cara foto. Iya. Iya namanya orang udah ngebangkat ya. Punya pasien kan. Nah cuma untuk mendapatkan sertifikat. Iya bener-bener. Suka gemes gak misalnya udah pas part yang. Aduh ini gua ngerti deh ini. Gemes banget. Gemes banget Tandu. Gemes ya. Itu bisa dicampur ke negolanya. Iya bener-bener. Karena udah punya kemampuan ini. Iya cuman karena ingin tembus dapet sertifikat. Betul. Kesel juga sih. Iya. Aduh diajarin gitu-gitu aja. Kayaknya lu bisa lebih cepet gitu. Nah sampai akhirnya nge-switch untuk beralih menjadi chef makanan sehat itu jisat pandemi ini kan? Karena sebelum. Sebelum. Oh udah sebelum. Karena kan saya lihat banyak ada temen gitu kan ya ada saudara sepupu banyak kena cancer. Nah karena kan menurut saya memang saya bukan Ali Gisi atau dokter Gisi. Tapi saya tahu banyak baca. Kalau misal kita banyak baca kan kita dapat ilmu. Betul. Nah akhirnya saya banyak baca dan bla 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 gitu. Ternyata itu kalau apa yang kita makan itu kita mau set itu tergantung dari apa yang kita makan. You are what you eat ya kan? Saya tahu bukti. Ya kalau misal kita itu ini pilihan sih. Kalau lu mau sehat lu pilih yang ini contohnya. Kalau misal lu banyak makan ini lu gak sehat. Betul. Nah tapi ini ada satu lagi yang seru banget ini. Kalangkaling. Kalangkaling dijadiin tempatnya kayak gini. Ini kita beralih ke takjil yang sehat ini ya buatan Chef Adrian. Ini kamu coba tebak ini warnanya pakai apa? Wah pakai pewarna merah sih kayaknya nih. Pewarna ya. Udah jelas kan chefnya chef sehat. Iya. Ya kan dapat tahu ada pewarna merah yang sehat? Ada dong ini buktinya. Tentu kan? Ada kan? Bukan Fanta eh bukan Fanta loh. Bukan soft drink ya. Iya ke soft drink loh maksudnya. Apa ini? Oh pakai ini spidol spidol. Hahaha crayon. Crayon. Masih bisa belum tebak? Kita kaget ya nanti ya. Inde tau gak ini warnanya dari apa? Tadi aku udah sempat pakai spidol. Spidol ya salah kalian berdua. Apa nih apa dong? Aku kasih lihat warnanya ya. Cantik banget kan? Iya. Jadi? Aku sempat posting di real aku di Instagram sih banyak yang rekuk. Iya. Apa jadinya? Ini pakai buah naga merah. Aaaaah! Ternyata buah naga merah. Jadi ini pewarna asli ya. Nah alami gitu ya. Nah tapi ini kalau kalinya dari warna putih. Putih. Dilebus dulu terus di buah naga merah dikerok kerok kerok. Aduh kapan ya nyobanya? Sudah dimasukin aja. Hah? Kapan ya nyobanya? Ntar! Ntar dulu dong Tendi. Tunggu ini kan masih puasa. Kan lagi gak berburit belum. Azan. Ntar dulu. Labar. Gue nanya baik-baik. Iya tapi tadi kan mau nyoba gitu. Matanya udah kayak mau gitu. Nah kalau ini apa nih Chef? Ini menggo Sago Mutiara. Aduh kesukaan aku. Biasakan atasnya pakai santan. Hah ini? Tadi ini aku pilih pakai yoga. Yoga. Terus ini apa? Bintik-bintiknya? Asin-asinnya dari mana? Sago Mutiara. Oh Sago Mutiara. Iya. Sebetulnya kalau mau pakai santan sih bisa. Ya jangan terlalu banyak. Eh. Udah asin! Udah kedungan! Alhamdulillah! Ya Allah! Bisa untuk kuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini rasanya memang gak terlalu manis ya Chef ya. Rasa daun telang itu. Pengen ngomong nih. Gue ngomong terus gue pengen ngomong juga. Ya gantian lah Teddy. Rasa telangnya itu kayak daun telang ya Chef. Bunga telang. Bunga ini? Bukan daun? Bukan. Dapetnya di bunga telang itu dimana ya? Gue tanam sendiri. Hah? Tanam sendiri tadi? Punyalah kebunnya. Nah. Hebat kan? Kalau penduduk gue lu bunga buahasa aja dulu pak. Oh iya iya. Jangan ribet pengenannya ini pengenannya itu. Ada lagunya bukti. Apa? Si Indri paling dia punya. Indra ini. Indra. Indra paling. Dia punya bunga melati. Punya bunga melati. Bisa dibikin gini Chef. Bunga melati melati. Dan gue itu termasuk orang yang gak terlalu seneng yang manis banget. Ini pas banget nih. Pas kan? Di lidah eike. Jadi pasti makan nih. Pas. Ya. Kita coba yang ini ya. Itu. Waduh udah maksudnya mau kebalesan.